Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimmalin wa banin Nusari'u lahum fil khayrati bal la yashurun Apakah mereka mengira ketika kami memberikan mereka banyak harta dan keturunan Berarti kami menyegerakan untuk mereka kebaikan? Enggak, mereka enggak ngerti kata Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayi'ati a'amalina Man yahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahatialah Asyahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Radina billahi robba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina Rabbish syurh li sadri wa yasirli amri wa halul uqdatan min lisani yafkahu qawli Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya yakin semua kita pernah ngerasa GR Ada yang gak pernah keGRan? Kalau saya dulu sering Salah satu ciri orang yang masih sendiri itu adalah keGRan Karena kalau dia udah berdua gak mungkin keGRan kan ya KGRan tuh kan karena belum ada yang pasti kan Sehingga dia kayak mensugesti diri sendiri bahwa dia tuh diinginkan Walaupun sebetulnya enggak Ngerasa diistimewakan walaupun biasa aja Dan keGRan nih kadang-kadang jadi kayak hiburan juga ya Sebelum kita tau realitanya ya Selama kita belum tau yang benernya apa GR-GR kayak gitu sering bikin kita terhibur Oh iya ya dia mikirin saya Oh iya ya kayaknya dia pengen balikan Tau dari mana dia pengen balikan Ini postingan saya di like gitu Diperhatiin misalnya Ada 60 like gitu ya Perhatiin satu-satu dilihat Oh gak ada Posting lagi, liat lagi, gak ada Posting lagi, sekali ada Wah itu GR langsung tuh Langsung fallback Terus fallbacknya tuh request dulu tapi Pas request lama Baru tau realitasnya kemarin dia tuh bukan nge-like Salah tekan gitu Dia pengen apa gitu Dikirain gak ada nge-text siapa gitu kan Tekan sekali, tekan dua kali Akhirnya jadi like Dan dia gak terlalu perhatian yang kayak gitu-gituan GR Di sekolah dulu pernah GR juga Kadang-kadang kita masuk kelas IPS Karena di MIPA kita gak lulus Terus dia pas kita lihat list siapa aja yang masuk IPS Dia masuk juga Wah kenapa aja dia pilih kelas IPS gitu kan ya Jangan-jangan gara-gara ada saya GR gitu Di kampus juga kayak gitu Kenapa dia ngambil jurusan yang sama Kenapa dia gak pulang-pulang Kayak ngerjain tugas juga Padahal biasanya dia pulang duluan Tapi kali ini pulangnya agak telat Jangan-jangan nungguin saya Sering banget yang kayak gitu-gitu Bikin kita merasa kayak happy sendiri Padahal apa yang kita rasain itu gak pernah terjadi Semu gitu kan Fana Jadi GR itu salah satu bukti bahwa dunia itu fana Nah teman-teman GR dengan manusia aja Kadang-kadang menurut kita tuh agak Gak pas lah Dan kalau kita sering ke-GRan Kita sering kecewa Makin sering GR Makin sering kecewa Cuman kalau gak GR juga Jadi dianggap Apa ya Gak peka Kalau kita gak GR Kadang-kadang jadi gak Gak peka Kayak misalnya udah punya pasangan Kadang-kadang dia tuh kayak ngasih kode gitu Ngasih kode Aduh Males banget mau keluar Misalnya Dia pengen Mungkin Kalau kita Kalau kita gak peka Dia sebetulnya tuh pengen Agak kita tuh kayak Bagging-bagging gitu Yuk dong temenin saya Aku gak bisa keluar Kalau misalnya sendiri Gak enak kalau makan sendiri Kalau jalan sendiri Dia pengen digituin Cuman Bahasanya males aja keluar gitu Dia gak pengen keluar tuh Gara-gara dia yang berharap Tapi kita Kitanya gak ke-GRan Akhirnya dianggap sebagai pasangan yang Flat Yang gak peka Yang garing Yang plain Nah kadang-kadang GR butuh Tapi kalau porsinya kegedean Malah jadi Pemicu kekecewaan Nah Ternyata GR itu Bukan cuman Kejadian dalam Kehidupan kita Atau teman kita Atau sama Sahabat kita Atau sama mantan Kadang GR itu juga Yang lebih parah Berlaku antara kita dengan Allah Dan ini Tipis banget bedanya Antara GR sama Husnuzon Itu bedanya tipis banget Kita harus Husnuzon sama Allah Tapi jangan sampai Husnuzon kita ke Allah tuh Bikin kita Ke-GRan Jadi gak dapat kebaikan Apa-apa Nah bedanya apa Nanti kita cari tahu Dalam beberapa contoh Gimana caranya kita Gak GR Ketika kita Berdoa Berdoa Orang yang Apa Salah satu Bahasa Malaysia Baru saya tahu tuh Perasan ya Perasan itu Bukan meras ya Perasan itu GR Versi Malaysia Atau Overconfidence Nah Ada salah satu Paragraf Ayat GR Di dalam Al-Quran Salah satunya tuh Di surat Al-Kahfi Coba teman-teman buka Surat Al-Kahfi Ayat 32 Ini kisah orang yang ke-GRan Surat Al-Kahfi Ayat 32 Kalau ayat kisahnya sih Sampai Empat-empat Tapi kita baca Beberapa ayat aja Surat Al-Kahfi Ayat 32 Sampai Empat-empat Al-Kahfi tuh surat ke Lapan belas Ayat 32 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Silahkan Bismillahirrahmanirrahim 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 Masсana Abangirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bi baya l드� AAA Bararak Manirrahim Sem Bismillahirrahmanirrahim Jعلna l'ahadihima jennetayn min a'naab Waha fafna huma binakhli Wajajalna bayna huma zara Waha fafna huma binakhli Waha fafna huma binakhli Waha fafna huma binakhli Waha fafna huma binakhli Kilta l'jannatayn a'tat s'ukulaha Walam ta'lim minhu shay'a Kilta l'jannatayn a'atat s'ukulaha وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورُهُ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْ كَمَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةَ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا Dan sampaikanlah perumpamaan kepada mereka tentang kisah dua orang laki-laki Bani Israel yang seorang kafir namun kami beri kepada dia dua buah kebun anggur yang kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang kemudian kebun itu menghasilkan buah yang sangat banyak yang tidak pernah berkurang sedikitpun dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai dan dia memiliki kekayaan yang sangat besar maka dia berkata kepada temannya ketika sedang berbicara dengannya sesungguhnya hartaku lebih banyak daripada hartamu dan keturunanku lebih kuat dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kufur dia berkata aku yakin kebun ini tidak akan pernah binasa selama-lamanya dan aku yakin hari kiamat itu tidak akan pernah ada dan seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku kelak pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini ini contoh orang yang GR bagaimana contoh orang yang GR dia itu jauh dari Allah malah kalau di ayat ini dia tidak beriman kepada Allah sebetulnya dia tidak menyembah Allah dia syirik tapi dia merasa diistimewakan oleh Allah ada orang yang syariat tidak dia jalanin ibadah tidak dia lakuin akhlak tidak baik-baik amat dia punya harta tapi tidak pernah mau haji punya kelebihan harta tidak pernah bayar zakat tidak pernah bantu orang lain sholat sering ditinggalkan aurat dia buka tapi kehidupannya baik secara finansial dia sukses karirnya luar biasa terus networkingnya luas pokoknya hidupnya itu kayak tidak ada kekurangan apapun dalam urusan dunia lalu dia berpikir oh kayaknya Tuhan tidak benci-benci amat sama saya jadi tidak penting-penting amat juga harus setaat yang sifulan buktinya itu yang rajin ke masjid masih miskin buktinya itu yang sudah menjalankan syariat dengan baik masih susah buktinya yang sudah haji ternyata kehidupannya tidak lebih baik dari saya artinya dia keGRan merasa bahwa dia itu diistimewakan oleh Allah SWT padahal dia itu jauh dari Allah SWT ini contoh keGRan atau dalam pekerjaan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya dia tahu itu tidak boleh hasilnya itu tidak halal pekerjaan yang menzolimi orang lain baik menzolimi secara sengaja ataupun memang sistemik dia sengaja menzolimi orang kayak curang dalam timbangan gitu kan ya atau secara sistem memang jenis pekerjaannya itu menzolimi orang lain sehingga tidak halal cuman dengan pekerjaan itu dia sukses gitu sedangkan ada temannya yang kata dia terlalu idealis malah gak bisa sukses kayak dia keGRan merasa bahwa oh sebetulnya ini sih gak masalah kayak gini-gini amat yang penting kan saya nanti bantu anak yatim fakir miskin menyantuni pantiasuhan kayak gitu-gitu untuk menghilangkan less guilty lah padahal dalam bahasa Al-Quran kadang-kadang Allah menyebut ini dikenal dengan istilah istidroj istidroj apa itu istidroj? pasti teman-teman pernah dengar istidroj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba ketika dia dicuekin sama Allah kalau Allah masih perhatian sama dia ketika dia salah Allah tegur ketika dia salah Allah kasih kesempatan ketika dia salah Allah kasih ujian supaya apa? supaya dia insaf terus dia balik kepada Allah SWT kalau orang masih dikasih ujian masih dikasih musibah masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik sebetulnya Allah masih perhatian sama dia justru ketika ada orang yang bikin dosa terus Allah biarin aja gak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman sebetulnya Allah lagi nyuekin dia dan dicuekin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba makanya ada surat pembukaannya itu adalah kata-kata cuek makanya surat itu kalau kita baca gak boleh pakai bismillah ta'awuz langsung ke ayatnya yaitu surat apa? surat baro'ah atau nama lainnya adalah atau baro'atun arti baro'atun tuh terserah lo deh gitu baro'atun tuh arti lainnya terserah kamu deh atau saya udah gak mau ikut-ikutan ya atau bahasa lain udah cuek aja deh biarin aja dia sendiri atau bahasa sosmednya Allah unfollow sama dia masih mending unfollow masih bisa dilihat di histori ya di blog ini baro'atun kalau dalam bahasa surat yang lain zarhum biarkan mereka yahudu wayal'abu bersenang-senang bermain-main ini paling bahaya dan orang dalam kondisi kayak gini kadang-kadang kegeerah cuman kita khusnuzan ke Allah Allah gak baro'ah sama kita jangan sampai ada kesan gini teman-teman kita dulu mungkin pernah mengalami masa-masa yang gelam gitu ya atau kalau bahasa ustad-ustad mah atau bahasa fikir jahiliyah pernah mengalami masa-masa jahiliyah banyak dosa jauh dari Allah ninggalin sholat kayak gitu-gitu hampir semua dosa-dosa besar itu kita pernah ngelakuin pas udah hijrah kita ngomong gini ada untungnya juga si ustad saya dulu pernah nakal kalau enggak saya jadi gak kayak gini sekarang kalau enggak saya jadi gak tahu kalau itu ternyata bahaya jadi dengan saya pernah nakal dulu sekarang saya bisa ngedidik anak saya saya tahu anak saya kalau ada indikasi-indikasi mulai nakal ini saya tahu banget karena saya dulu pernah kayak gitu gak ada untungnya teman-teman yang harus kita syukuri bukan kita pernah nakal yang harus kita syukuri kita pernah nakal tapi Allah masih kasih kita kesempatan itu yang kita syukuri kesempatan tuh sampai akhirnya kita bisa berhijrah Allah kasih hidayah itu yang kita syukuri kenapa dol itu kayak panjang bacanya karena sesat jauh gitu kan ya kita pernah tersesat jauh dan tersesat itu bukan hanya soal akidah tersesat dalam masalah ketaatan kita gak taat kepada Allah tersesat jauh sibuk dengan dunia kemudian kita foya-foya jauh banget dari Allah Allah tarik balik kepada kebaikan yang harus kita syukuri bukan dolnya tapi fahadanya hidayahnya karena kalau kita berpikir untung juga saya dulu pernah nakal ini bagian dari kita salah faham terhadap Allah jadi gak ada baiknya kita pernah nakal gak ada baiknya kita pernah bandel gak ada baiknya kita pernah jahiliyah pernah bikin dosa baiknya adalah Alhamdulillah kita bisa taubat bisa hijrah dan kalau kita dengar cerita orang-orang yang ngisahin masa lalunya jangan takjub kepada dianya tapi kita takjub kepada Allahnya ya ya Allah baik banget ya dia udah sejauh itu Allah gak ilfil sama dia dia udah sejahat itu Allah gak ninggalin dia dia udah se apa sezolim itu sama Allah mencurangi hak-hak Allah Allah gak gak nutup pintu rahmat untuk dia Allah itu maha baik jadi yang kita kagumin tuh Allah yang udah nyelamatin dia dari masa-masa yang sulit bukan justru dia oh hebat ya lo bisa bikin dosa terus taubat enggak bukan dia yang hebat Allah yang hebat karena betapa banyak orang yang Allah biarkan baro atun dan matinya dalam keadaan su'ul khatimah dan Allah pasti punya alasan yang kita gak mengerti yang jelas gak mungkin Allah menzalimi hambanya jadi teman-teman ada orang ketika dikasih nikmat ketika dikasih kemudahan ketika dikasih kelapangan rezeki kadang-kadang dia jadi merasa bahwa oh berarti tidak ada yang perlu diperbaiki dari kehidupan saya tidak ada yang perlu diperbaiki dari amal-amal saya gak ada yang perlu diperbaiki dari ibadah saya karena gak ada masalah dalam hidup saya seolah-olah dia baru mau memperbaiki diri kalau ada masalah bukankah jauh dari Allah itu masalah paling besar musibah paling besar dalam hidup kita itu kalau kita jauh dari Allah harusnya kita telat salah subuh juga itu udah sedih tuh bukan hari ini telat salah subuh atau gak salah subuh sampai di jamaat dengan Tuhan tapi hari ini gak ada masalah gak ada kerugian gak ada musibah gak ada kecelakaan gak ada masalah dengan pasangan oh jadi aman nih hari ini gak ada masalah apa-apa bukankah masalah terbesar itu bukanlah masalah terbesar kita itu bukan di diemin sama pasangan walaupun buat saya itu berat banget istri itu kalau udah diem buat saya itu musibah dunia nih diajak ngapa-ngapain sama temen gak dah kalau istri saya masih diem jadi saya bujuk-bujuk cium tangan apa eh gak usah dibahas pokoknya gimana-gimana biar dia mau senyum senyum dong senyum-senyum paksa-paksain senyum akhirnya dia senyum Alhamdulillah tapi sebelum saya maksain dia senyum atau bujuk-bujuk kayak gitu saya ngelobi langit dulu langsung wudu sholat hajat ya Allah engkau yang menggenggam hati istri saya balikin dong hati dia ke saya pas selesai assalamualaikum pas ke kiri udah ada dia di sebelah drama banget sih gak penting banget cerita kayak gitu yang jelas teman-teman masalah terbesar kita bukan dicuekin oleh orang yang kita sayangin masalah terbesar kita bukan ada musibah atau kecelakaan di jalan masalah terbesar kita bukan gak dapat proyek tender kita gak goal masalah kita masalah terbesar kita bukan sakit masalah terbesar kita dalam hidup kita itu adalah ketika kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa jauhnya hari ini target tilawah gak dapat bisa jauhnya sholat gak khusyuk bisa jauhnya sholat kelewat bisa jauhnya apalagi akhlak gak benar kok jadi hari ini saya kepancing emosi bisa jauhnya ada orang butuh pertolongan ditolong oleh orang lain duluan bukan kita padahal kita butuh nolong dia jadi bukan dia yang butuh kita tapi kita butuh nolong nolong dia supaya Allah nolong kita tapi hari ini gak ada yang datang ke rumah kita kan sedih tuh harusnya ya biasanya setiap hari ada aja yang minta tolong ke saya tapi hari ini kok gak ada ya itu harusnya jadi masalah besar buat kita itu aja udah bisa bikin kita gak kegeheran dan nikmat terbesar dalam hidup kita bukan dikasih rezeki walaupun itu kebaikan nikmat terbesar dalam hidup kita bukan dikasih pasangan walaupun itu ya penting banget saya gak berani ngomong gak penting bahaya nanti Allah cabut lagi kan jadi jomblo saya kan kasihan gak bisa ngebully orang nikmat terbesar dalam hidup kita bukan dikasih pasangan walaupun itu penting nikmat terbesar dalam hidup kita itu bukan kaya raya walaupun itu pengen sih ada yang pengen miskin Nabi Muhammad yang pengen miskin walaupun kita tahu itu baik tapi kita gak berani kalau berani coba aja doa ya Allah please dong miskinkan saya gak ada yang berani kan ya yang ada Allah merzukni rizkon halal rizkon wasian yang banyak yang luas yang halal gak ada yang berani ya Allah kasih saya rezeki yang pas-pasan aja deh jangan banyak-banyak amat nanti bingung mau diapain gak ada yang berani gitu Umar doanya tuh pas lagi tawaf ya Allah beri saya rezeki sesuai dengan kebutuhan saya jangan lebih dari itu jangan kurang dari itu ini pertengahan nih kayak gini aja kita gak berani eh kita saya saya gak berani doa kayak gini nih karena kalau dikasih gitu Allah kok gini-gini amat sih karena yang kita butuhkan itu apa baju tempat tinggal kendaraan makan itu doang terus jalan-jalan itu bukan kebutuhan teman-teman jadi kalau misalnya kita berdoa kayak Umar kita udah gak bisa traveling having trip jalan-jalan have fun kayak gitu kayaknya udah gak bisa makanya saya gak mau doa kayak Umar ya Allah kasih saya rezeki yang banyak tapi jangan sampai saya jadi kufur kepada engkau gitu doa yang paling aman lah ya kalau Nabi Muhammad lebih ekstrim daripada Umar doanya lebih kerana gitu ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin matikan saya sebagai orang miskin bangkitkan saya bersama orang miskin ini kayaknya satu-satunya doa nyunah yang kita gak berani baca karena kalau sampai kita baca itu dan dikabulkan bahaya ya dan kita yakin Allah maha mengabulkan doa buktinya apa kita gak berani doa itu seandainya kita ragu Allah mengabulkan doa yaudah coba aja baca sok baca doa itu kan kita bilang Allah gak akan kabulkan lah doa saya yaudah sok coba baca ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin berani gak kalau kita gak berani berarti secara alam bawah sadar kita masih mengakui Allah maha mengabulkan doa buktinya gak berani minta miskin balik lagi nikmat terbesar yang Allah kasih kepada kita adalah nikmat kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan setelah itu Allah limpahkan nikmat-nikmat lain yang lebih banyak tapi yang paling utama adalah kedekatan kita dengan Allah makanya kalau Allah kasih kita nikmat dunia seisinya tapi dicabut nikmat kedekatan dengan Allah maka jangan kegeeran jangan-jangan itu bukan nikmat tapi istidroj kalau kita ngerasa bahwa hidup kita kayaknya lebih nyaman daripada teman kita yang ahli ibadah jangan kegeeran jangan-jangan kita sedang diberikan nikmat biasa sedangkan dia diberikan nikmat yang luar biasa apa nikmat luar biasa kenapa dia miskin terus karena Allah pengen dekat sama dia mungkin dengan miskin dia sering berdoa dengan dia sakit dia sering berdoa dengan dia dapat masalah terus dia sering berdoa sedangkan kita ketika dikasih solusi ke lapangan rezeki jarang berdoa ibadahnya gak getol kita dikasih nikmat dia dikasih nikmat tapi siapa yang lebih istimewa jangan-jangan dia lebih istimewa justru dengan kemiskinannya dengan sakitnya dengan masalahnya ini yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf teman-teman ketika Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan yang sangat banyak oleh istri-istrinya Abdurrahman malah nangis bayangin jadi dikasih satu buffet makanannya semuanya ada dessert appetizer main course kayak gitu semuanya lengkap pas dilihat sama Abdurrahman nangis kalau kita ngeliat itu nangis karena gak pernah makan seenak itu ini nangis karena aduh kok gini-gini banget hidup saya kok nikmat banget sih akhirnya istrinya nanya kepada Abdurrahman ima yubki kaya Abdurrahman kenapa kamu nangis wahai Abdurrahman bin Auf kata Abdurrahman bagaimana saya tidak nangis ada orang yang lebih soleh dari saya hidupnya susah siapa dia Hamzah dan Musa bin Umair sampai keduanya ketika meninggal dalam perang Uhud saking miskinnya gak punya kain kafan satu-satunya kain kafan mereka selimut kecil yang kalau ditutup kepala kelihatan kaki ditutup kaki kelihatan kepala saking miskinnya gak punya apa-apa untuk di kafanin sedangkan saya yang amalnya sedikit Allah limpahkan nikmat yang sangat banyak saya jadi curiga kata Abdurrahman bin Auf curiga apa jangan-jangan mereka yang lebih soleh kesolehan mereka itu dibalas oleh Allah nanti di akhirat makanya diirit di dunia sedangkan saya gak soleh-soleh amat ketidak solehan saya itu dibalas di dunia terus dapat apa nanti saya di akhirat nangislah Abdurrahman bin Auf gak jadi makan ini artinya orang kaya tapi gak GR kalau yang barusan kita baca di surat Al-Kahfi orang kaya GR Allah sayang banget ya sama saya nanti kalau saya meninggal pasti dikasih yang lebih banyak lagi ini teman-teman ternyata ukurannya biar kita gak GR itu adalah siapa yang paling dekat kepada Allah kalau ada orang kaya dengan kekayaannya rajin sedekah dia kita harus ancungkan jempol oh berarti dia dengan kekayaan itu makin soleh kalau kita dengan kekayaan rajin sedekah rajin bantu orang lain mudah-mudahan kita husnuzon disini tapi kalau dengan kekayaan kita jadi lalai jangan keGRan disini bukan bab husnuzon tapi bab introspeksi diri jangan-jangan kita kena istidh istidh jeroj level 1 walaupun belum level 7 insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya bismillahirrahmanirrahim teman-teman kita masih ngebahas tentang GR dalam merespon nikmat dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kan biasanya kalau kita ngomongin tentang nikmat identik dengan syukur ya terus kalau ujian identik dengan sabar tapi gak selalu kayak gitu keadaannya kadang-kadang nikmat itu bisa bikin kita GR ujian bisa bikin kita salah sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah Allah kalau kasih ujian itu kayak gak suka sama kita padahal kadang Allah kalau kasih ujian itu tandanya masih perhatian sama kita kenapa itu perhatiannya ngasih ujian bisa banyak banget alasannya bisa pengen ngapusin dosa-dosa kita bisa pengen ngangkat derajat kita walaupun kita gak usah terlalu keGRan kesana minimal menghapus dosa-dosa ya bisa juga emang mungkin hanya dengan cara dikasih ujian kita rajin beribadah dan itu kita banget kayaknya tuh kalau lagi banyak masalah tahajudnya rajin mendekati ujian nasional tahajud gak tinggal selama sebulan hari ujian nasional terakhir malamnya udah gak tahajud lagi kan kita banget nih nah orang yang tipenya kayak gini kadang emang cara untuk biar dekat ke Allah emang dikasih ujian makanya jangan jadi tipen kayak gitu walaupun ada orang lain yang soleh tapi tetep dikasih ujian kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar pengen lebih dekat lebih dekat sama dia makanya nabi bilang orang yang paling banyak diuji sama Allah itu orang para nabi kemudian orang soleh kemudian yang mendekati kesolehan dan seterusnya dan seterusnya ternyata kadang ketika kita dikasih nikmat kita tuh jadi kegeerahan jangan-jangan ternyata nikmat itu bukan sebuah anugerah justru nikmat itu adalah sebuah istid istidroj gimana kita ngebedain anugerah sama istidroj indikatornya sederhana seperti apa hubungan kita dengan Allah lewat nikmat itu kalau nikmat itu menjauhkan kita dari Allah dan makin nikmat makin jauh biasa-biasa aja lempeng dalam urusan agama berarti nikmat itu adalah istidroj kalau nikmat itu bikin kita makin bersyukur bentuk syukurnya bisa makin dekat ke Allah dalam bentuk ibadah bisa juga makin banyak manfaatnya ke orang lain dengan berbagi berarti nikmat itu adalah anugerah dua-duanya nikmat karena dua-duanya dinikmati tapi ada anugerah fadl ada juga istid istidroj atau kadang-kadang kegeeran kita kasus yang lain misalnya gini kayak dalam keluarga ya dalam keluarga kita berdoa nih berdoa ya Allah mudahkanlah rezeki saya keluarga saya pasangan saya kayak gitu-gitu atau anak kita sakit terus kita berdoa ya Allah sembuhkanlah anak saya yang berdoa malam itu bukan cuma kita orang tua kita berdoa kita berdoa pasangan kita berdoa kadang sampai pembantu juga berdoa tiba-tiba Allah kasih kita nikmat lewat doa ini misalnya anak sembuh misalnya kita lulus ujian misalnya dapat kerjaan terus kita tiba-tiba kegeeran ya ya doa saya diijabah banget ya disini nih kegeerannya nih apa ini gak husnuzon husnuzonnya kalau Allah maha baik ya mau mengijabah doa orang yang tidak layak diijabah ini husnuzon kalau kegeeran ya ya alhamdulillah saya orangnya layak diijabah doa ya doa saya itu cepat banget diijabah lo baru semalam doa hari ini udah hijabah kalau yang diomongin adalah kitanya itu kegeeran kalau yang diomongin adalah kebesaran Allahnya itu namanya husnuzon husnuzon bagian dari tahadus bin nima yang dibicarain itu bukan kita tapi Allahnya atau kalau mau lebih gak GR lagi kita berhusnuzonnya bukan cuman ke Allah Allah maha baik plus oh ini kayaknya ada doa dalam keluarga saya yang diijabah oleh Allah bisa doa ibu bisa doa ayah bisa doa pasangan bisa doa bahkan pembantu yang kita gak tau diam-diam mendoakan kita jadi bukan kitanya yang hebat yang keren yang soleh tapi ada orang lain di sekeliling kita yang soleh kemudian mendoakan sehingga memudahkan urusan kita sama kayak dalam dakwah misalnya saya dengan teman-teman bikin pemuda hijrah pemuda hijrah ini dulu taklimnya 3 tahun yang lalu paling banyak cuma 30 orang selama 8 tahun tiba-tiba Alhamdulillah Allah berikan keberkahan jadi rame kita jadi bareng-bareng sekarang ada ribuan orang misalnya saya selalu mention ke teman-teman ini pasti ada orang diantara tim kita nih yang dia itu sama Allah itu dekat banget yang diam-diam malam dia berdoa gara-gara doa dia lah jadi banyak kemudahan untuk kita bukan mungkin yang doa semua ikut berdoa saya berdoa teman-teman semuanya berdoa cuman jangan kegeeran ya ya Alhamdulillah ya saya baru doa kemarin sekarang udah diijabah ini kalau kita kayak gini ini agak kegeeran sesekali wajar kalau seringkali ini gak bagus bikin kita jadi ngerasa udah baik udah soleh dan Allah mengatakan jangan kalian menganggap diri kalian udah baik soleh suci Allah lebih tahu lah siapa yang paling taat jadi teman-teman kadang kayak gitu kegeerannya atau ada juga bentuk kegeerannya gini dia jomblo udah gitu ngelamar cewek Hafizah 30 juz dia tuh belum bisa baca Quran baru hijrah tapi diberikan istri Hafizah 30 juz atau sebaliknya dia cewek baru berhijab banget diberikan suami Hafiz 30 juz udah gitu dia kegeeran wah berarti saya udah pantas buat dia nih atau dia pantas buat buat saya enggak jangan-jangan Allah sengaja ngasih kita pasangan yang soleh banget karena cuma dia yang bisa menghijrahkan kita dan memperbaiki kita kalau dikasih yang tanggung-tanggung ntar lepas lagi nih makanya dikasih yang gak tanggung-tanggung sekalian aja yang paling soleh yang paling taat yang paling berwawasan agama luas sehingga kita disuruh belajar ke dia bisa kayak gitu padahal yang datang ke dia itu banyak ada yang sama-sama Hafiz kenapa yang lebih baik dari kita Hafiz gak diterima karena udah sama-sama soleh terus siapa lagi yang perlu diperbaiki kan bisa jadi kita justru ketemu dengan orang yang keren karena Allah pengen memperbaiki kita dengan orang itu lewat orang itu ini biar kita gak kegeeran Ustaz kenapa sih harus gitu-gitu amat karena itulah sifat orang yang beriman coba teman-teman buka surat orang-orang beriman surat apa surat orang-orang beriman surat 23 ayat 60 itu sifat orang yang beriman surat 23 ayat 60 bismillahirrahmanirrahim wal-lazina yu'tuun ma-atau wa qulubuhum wajilat wakulubuhum wajilatun an-n-n-n-hum ila rambihim raji'oon Al-Fatihah Al-Fatihah Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan Dan mereka itulah orang-orang yang lebih dulu memperolehnya Ini terjemahannya agak sedikit rancu ya Karena kalau kita baca tafsir bukan memberikan, melakukan Jadi ketika ayat ini turun Aisyah nanya kepada Nabi apa tafsirnya Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka telah berikan Sedangkan hati mereka masih merasa takut Aisyah nanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Kenapa mereka takut? Apakah mereka melakukan dosa-dosa? Apakah mereka bermaksiat sehingga mereka menjadi takut? Kata Nabi, bukan Maksud melakukan atau memberikan disini adalah Mereka udah sholat Mereka puasa Mereka sedekah Jadi bukan cuma sedekah ya Semua amal soleh Mereka udah bantu orang Jadi mereka itu udah banyak banget ngelakuin kebaikan Sedangkan hati mereka Masih merasa takut Takut apa? Takut ketika kembali kepada Allah Gak sanggup menghadap Allah dengan amal yang sedikit Coba bayangin Udah banyak amal Masih takut menghadap Allah Wajilah Gimana lagi kalau berbuat dosa Beramal aja masih takut sama Allah Kalau kita kan kadang-kadang ngerasa takut ke Allah itu Kalau habis buat dosa ya Dan ini juga bagian dari iman Keren sih Cuman iman kan berderajat-derajat Lahum darajatun ain darabihim Orang beriman aja bertingkating Ada orang bertiman Ketika bikin dosa takut kepada Allah Langsung taubat Ada yang lagi yang lebih tinggi Lagi berbuat baik Takut sama Allah Kenapa? Dia ngerasa amal baiknya itu sedikit Dan waktunya terbatas Dia pengen berbuat yang banyak Tapi gak punya waktu Gak punya Merasa lemah Merasa tidak maksimal Merasa belum memberikan semua hak Allah Merasa kurang Merasa belum istimewa Belum sempurna Ini orang yang Makanya teman-teman Kalau teman-teman perhatiin Di akhir surat Al-Baqarah Kan tuh ada doa Rabbana Itu bukan doa orang yang berbuat dosa loh Itu doa orang habis beribadah Dia habis beribadah Habis sholat misalnya Doanya Rabbana Udah beribadah Masih minta maaf sama Allah Ya Allah Jangan marah ya Sama saya Kalau saya ada yang silap Ada yang lupa Ada yang gak sempurna Ini orang beriman Udah beribadah Masih minta Maaf Sama kayak ayat Kalau telah datang Pertolongan Allah Dan kemenangan Dan engkau melihat Orang berbondong-bondong Masuk kepada agama Allah Maksudnya apa? Kalau da'wah kamu sudah sukses Wahai Muhammad Wahai kaum muslimin Kalau da'wah kalian sudah sukses Orang berbondong-bondong Ikut pengajian Orang berbondong-bondong Berhijrah Jadi tren baru sekarang Islam Misalnya Di zaman dulu nabi Orang berbondong-bondong Memeluk agama Islam Da'wah kamu sudah keren banget Usaha kamu sudah maksimal Ketika kamu mendapatkan Kesuksesan dalam da'wah Maka pujilah Allah Dan beristifarlah Kenapa? Habis berda'wah Habis sukses Malah disuruh beristifar Dan yang disuruh itu Nabi loh Secara personal Bukan kaum muslimin Kalau kaum muslimin Mungkin mengatakan Tapi karena personal Jadi nabi banget yang disuruh Kalau nabi aja disuruh istifar Apalagi umatnya Dan Allah menyuruh nabi istifar Bukan habis berbuat dosa Bukan Karena nabi tidak berbuat dosa Kapan disuruh istifar? Habis sukses dalam da'wah Disuruh istifar Kenapa? Inilah mu'min Dia gak pernah merasa dirinya sempurna Dia gak pernah merasa Bahwa ini karena kerja saya Karya saya Hasil jerih payah saya Karena saya hebat Enggak Istifar tetap kepada Allah Karena Kalau gak Allah tolong Kamu gak akan sukses Gitu maksudnya Kenapa kalau Allah gak tolong Kamu gak akan sukses? Karena apa yang kamu lakukan itu Harusnya kamu gak bisa sukses Soalnya yang kamu lakukan itu Belum maksimal Belum ideal Belum sempurna Belum istimewa Tetap aja ada kurangnya Karena sifat dari insan Mahallul khata'wan nisyan Pasti ada salah dan lupa Pasti Jadi gimana pun kita dapat nikmat Hati kita wajilah Apalagi nikmat dunia doang Nikmat ibadah aja tetap wajilah Nikmat ibadah kan Yuktu nama ataw Berarti mereka Solat Puasa Zakat Sedekah Haji Umroh Kayak gitu-gitu Tilawah Hafal Quran Tapi hatinya masih Wakulu buhum wajilah Padahal itu yang dikasih nikmat ibadah loh Gimana kalau yang dikasih nikmat Dunia Karena gak mungkin kan nikmat ibadah itu istidraj Mungkin gak Nikmat ibadah istidraj Allah membiarkan dia aja sholat sendiri Gak mungkin kan Istidraj itu hanya berlaku untuk nikmat dunia Tapi kalau nikmat akhirat Ibadah Ketaatan Kedekatan dengan Allah Gak mungkin istidraj Itu pasti nikmat yang hakiki Tetap mereka ngerasa Saya banyak kurang Saya masih Kalau sholat Pasti tadi ada yang gak khusyuknya Ada yang khusyuk empat rakaat Sholat isya Pasti ada hilang-hilangnya Gitu kan ya Lebih tepatnya Ada khusyuknya sedikit Sisanya hilang Mungkin itu lebih tepat buat kita nih Gak sengaja kok Udah salam aja Atau tadi sujudnya dua kali pas sekali ya Tadi saya ruku gak sih Apalagi kalau sholat sendiri tuh Pas udah sujud Eh tadi saya ruku gak sih Kan suka gitu tuh Pas udah berdiri Eh tadi saya tahiyat Tahiyat gak sih Atau langsung dari sujud langsung berdiri Kan suka gitu Salam Eh tadi saya syahadatan gak ya Jangan-jangan langsung Allahumma sallallahu ala sallallahu ala sallam Assalamualaikum Assalamualaikum Pas berdiri Tadi saya baca al-fatiha gak ya Udah mau ruku aja Suka gitu Berarti banyak kurangnya dalam ibadah kita Tilawah juga gitu Pasti banyak baca yang salah Jangan-jangan salah huruf Salah makna Harusnya dosa Puasa juga gitu Gak bisa jaga pandangan Atau Sedekah juga gitu Jangan-jangan saya sedekah Belum bersih-bersih amat Atau belum maksimal Masih banyak yang saya tahan Masih kikir Intinya adalah Jangan ngerasa udah sempurna Sehingga ketika Allah kasih kita nikmat Kita merasa diri kita emang pantas mendapatkannya Bukan Ketika Allah kasih kita nikmat Kita bilang Sebetulnya saya gak pantas Tapi Allah maha baik Ketika Allah kasih kita hidayah Sebetulnya bukan saya udah sadar Allah menyadarkan saya Ketika kita dapat ujian Baru kita salahkan diri kita Makanya hadis kutsinya yang saya sampaikan di booster Kalau kalian mendapatkan nikmat Janganlah kalian memuji kecuali Kalau kalian mendapatkan masalah Musibah Sesuatu yang buruk Janganlah kalian mencelah Kecuali diri kalian sendiri Ini ke diri kita teman-teman Dan ini kaedahnya tidak berlaku untuk orang lain ya Karena Allah hanya mengatakan untuk diri kalian sendiri Bukan untuk teman kalian Jadi dalam Islam itu kita dibangun juga Persepsi, mindset Jangan pakai hadis kutsi ini untuk orang lain Eh lo banyak dosa tuh Kok gitu sih Ya kan kata Allah juga dalam diskusi gitu Enggak Ini gak berlaku untuk orang lain Berlaku untuk diri kita Untuk orang lain Selalu berlaku husnudzon Ijitanibu kathiram minadzon Jauhi prasangka buruk kepada orang lain Kalau dia dapat nikmat Masya Allah Allah sayang kepada dia Sehingga diberkahi rizkinya Kalau dia dapat ujian Masya Allah Allah pengen menggugurkan dosa dia Pengen mengangkat derajat dia Kalau ke kita dapat nikmat Saya sebetulnya gak pantas Tapi Allah baik banget sama saya Kalau kita dapat ujian Emang saya layak diginiin sama Allah Ya Allah Ampun kan dosa saya Angkat musibah saya Terus mana ada peluang Buat kita menghakimi orang lain Kan gak ada peluang Sesama mu'min Sesama muslim Gak ada peluang Kita menjele-jelekan orang lain Nah kalau teman-teman perhatikan Di surat al-mu'minun Yang ayat 60 tadi Coba mundur beberapa ayat Ayat 55 Itu jelas banget Jadi satu paragraf ini Lagi ngomongin tentang bab GR Ayat 55 Itu orang yang GR Surat al-mu'minun Ayat 55 Allah bilang Apakah mereka mengira Ketika kami memberikan mereka banyak harta dan keturunan Berarti kami menyegerakan untuk mereka kebaikan Enggak Mereka gak ngerti Kata Allah Laya syuruh itu gak sadar Gak ngerti Gak ngerasa Jadi gak selalu ketika Allah Numid dullahum Mimmalin wabanin Ketika Allah ngasih harta dan keturunan yang banyak Maksud harta dan keturunan itu Kehidupannya bahagia Rumah tangganya aman-aman aja Gak ada masalah Maka berarti Nusari'ulahum filkhairat Belum tentu Seolah-olah Allah itu sayang banget sama dia Belum tentu Kalau gitu kita suhuzun sama Allah Enggak Kita tetap berpikir Allah itu maha baik Terus kalau kita dapat nikmat Itu bukti bahwa Allah maha baik Bukan karena kita pantas Atau Mungkin ini adalah ujian dari Allah Antara dua Antara Allah emang baik banget Walaupun kita gak pantas Atau Allah sedang menguji kita dengan Ujian yang kita senangi Dulu ketika masih sendiri Setiap malam Tahajud Ya Allah beri saya pasangan Imam Yang bisa ngimamin saya Gak apa-apa deh Yang dibaca aliklas juga Yang penting dia imam Yang imam Ya Allah beri saya makmum Mudah-mudahan dia tetap mengamini Doa-doa saya Walaupun Mungkin doa saya gak fasih Doain Setiap malam tahajud Allah kasih nih Persis kayak bayangan kita banget nih Spesifik Hidungnya Matanya Wah segala macem Gua banget lah pokoknya Pas udah dapet gitu Masih bangun tahajud gak Atau udah mulai telat-telat dikit Kenapa telat-telat dikit Susah bangunnya sekarang Kalau dulu bangun Cuman Ngangkat bantal guling Atau cuman selimut doang Itu juga kadang-kadang Karena seringnya selimut udah terbang kemana Bantal guling kemana Tidurnya Macih banget tidurnya Ada juga Pas dia mau bangun Sekarang beda Bukan bantal guling Lengan C Mungkin lengan itu lebih ringan Daripada bantal guling Secara Kilonya Kayak gitu ya Tapi rasanya berat Eh Taruh lengan Aduh Gimana nih caranya Ntar dia terbangun Kan saya gak pengen ngebangunin dia Kasian Alasan ya Modus Gak tahajud Atau tahajudnya telat Atau mulai Berkurang Lama-lama Tadi tahajud 11 Sekarang jadi tinggal 8 4 2 Tinggal witir doang Tapi masih lumayan lah Akhirnya subuh di masjid Subuh di rumah Subuh telat Subuh di jama' dengan duha Kan bertahap tuh Udah gitu ngejama'nya Kompakan lagi Berjama' Jama' Subuh sama duha Berjama' sama suami istri Kan kompakan ya Masya Allah luar biasa Kompak Istiqomah Menjama' Allah pengen nguji kita Lewat pasangan Justru Kadang Allah pengen nguji kita Dengan terlalu sibuk Dengan kerjaan Tadinya kita gak punya kerjaan Nganggur Akhirnya bisa Beribadah tepat waktu Begitu udah ada kerjaan Jadi gak tepat waktu lagi Kenapa? Alasannya mulai sibuk Mulai rush Mulai tight Jadwal Kayak gitu-gitu Nah ini artinya Jangan selalu kegeeran Bahwa Allah sayang sama kita Bahwa kita layak disayangi oleh Allah Bukan Mungkin antara dua Allah emang baik banget Atau Allah pengen nguji kita Dengan nikmat tersebut Jadi disini disebutkan Ayah sabun Apakah mereka mengira Mereka fikir Kalau kami udah ngasih mereka Harta dan keturunan Berarti kami Menyegerakan kebaikan Buat mereka Mereka gak ngerti Justru orang beriman Di ayat berikutnya disebutkan Orang yang kayak gini nih Yang wajilah Yang ngerasa kurang Yang ngerasa gak pantas Selalu bersemangat Melakukan kebaikan-kebaikan yang lain Kenapa? Dia merasa masih kurang dirinya Jadi jangan terlalu kegeeran Kita boleh bilang Alhamdulillah ya Allah mengijabah doa Ya boleh Tapi jangan bilang Alhamdulillah ya Saya tuh emang Doa saya Apa Jitu banget Doa saya tuh emang Cepat banget diijabah Jangan sebutkan saya Sama sekali Kalau dalam kebaikan Ini kita belajar bertahap Kadang-kadang gak nyebutin di lisan Tapi di hati Enggak lah Ini mah nikmat dari Allah Dalam hati Gue gitu loh Ini nikmat dari Allah Padahal gue gak bisa apa-apa Lisan nih Hati kita Ya emang kamu heran Kalau saya lulus Mulai kan ada sombong tuh Mulai agak kegeeran nih Kita kalau muncul itu Langsung kita Tolak Kita reject Dengan apa Astagfirullahaladzim Kadang-kadang itu muncul Bukan pengennya kita Yuhas wisufi Sudurinas Emang si dia tuh Eh si dia Bukan si dia mah Karena buat saya Orang itu Eh orang itu Zad itu tuh Yaitu Khan Yuhas wisufi Sudurinas Kita gak pengen sombong Kita gak pengen ria Dia yang yuhas wis Supaya kita sombong Saya kan pernah cerita Ngimamin Pengen Ngimamin yang paling maksimal Biar semuanya khusyuk Kan kalau yang lain khusyuk Kebawa pahalanya ke Yang ngimamin nih Allahuakbar Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Semaksimal mungkin Sebisa mungkin Yang bagus bacaannya Pas udah selesai sholat Yuhas wis Atau belum selesai sholat Baru amin Keren juga ya Suara saya muncul Yuhas wis Itu bukan saya ya Saya gak pengen kayak gitu-gitu Amat lah Cik Yuhas wis Awal-awalnya Dulu kayak gitu tuh Ini saya ngakuin nih Awal-awalnya ngimamin Apalagi pas ngimaminnya di Mesir Karena orang Mesir tuh Suka suuzon sama orang Indonesia Dianggap orang Indonesia tuh Gak bisa ngaji Kan kepancing nih Emangnya orang Indonesia Gak bisa ngaji Kasih buah-buah Ngimamin lah nih Ngimamin Ada niat Pengen nunjukin Orang Indonesia tuh Ngajinya bagus-bagus Mulai ya agak-agak melenceng tuh Sehingga pas selesai sholat Orang Mesir Masya Allah Kamu Indonesia Tapi ngajinya enak Dan segala macam Yaudah kamu terawai aja disini Jadi imam Muncul Bukan pengennya kita Pulang ke Indonesia juga kayak gitu Ada yang Ustaz saya baru pertama menangis Ketika sholat Gara-gara Ustaz Padahal saya ke umrah juga gak nangis Disini bisa nangis Masya Allah Langsung Wah itu habis-habisan tuh Gimana caranya Gara-gara itu Terus saya gak jadi Berusaha semaksimal mungkin Yaudah deh Gue biasa-biasa aja Daripada sombong Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ustaz kok ngajinya gitu Saya gak mau sombong Was-wasa juga ya Wah lu ikhlas banget ya orangnya Ikhlas Ikhlas yang butuh istighfar Sama dengan istighfar Yahtaju ilal istighfar Istighfar butuh istighfar Kenapa Ya ini main hati nih Berat nih Terus gimana caranya Gak apa-apa Lanjutin aja Awalnya emang Ria sombong Dikit-dikit Bertahap Lama-lama dia akan Berkurang Dengan kita reject Kita reject Enggak-enggak Kita tuh Enggak setuju sama dia Lama-lama dia Gak akan ngaruh lagi Di hati kita Sesekali doang ngaruh Lebih gampang nolaknya Tapi kalau kita menghindar terus Susah Sedekah gitu Dilihat orang Wah seratus ribu Yang disebelah cuman Seribu Lima ratus Koin Kita seratus ribu Awalnya sih emang beda sih rasanya Karena pertama ya Seratus ribu Awalnya nih Besok Lama-lama Biasa aja Lama-lama Gak ngaruh sama sekali Udah di hati kita tuh Udah kebal Kan ini kematangan Jiwa kita dalam berapa masalah ya Orang kalau lagi puber Pasti kayak gitu teman-teman Ekspresif Heboh Lebay Itu orang puber Baru pertama ke masjid Heboh gitu ya Wah Gue baru ke masjid Nanti kalau udah kebiasaan ke masjid Apaan sih yang mau dibanggain Biasa aja kali ke masjid gitu Baru pertama tahajud Wah udah Bangunin temannya Bangun 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 Saya aja udah dua jam Bangun dari tadi Udah sebelah serakaat Pamer Namanya juga lagi puber Baru hafal satu dua hadis Wah ini daif Semuanya daif Cuma dia doang yang sahih Lagi belajar Kalau udah biasa hafal hadis Biasa aja Atau emang gak hafal gitu Kayak saya misalnya Karena gak hafal hadis Yaudah gak usah komen-komen Biasa-biasa aja Toh bisa jadi saya komen daif Ternyata sahih Daripada saya mendaifkan yang sahih Mending saya Diam Nah ini artinya Jangan Jangan menghindar Tapi dirijak Begitu kita ke geeran Di dalam hati Enggak-enggak Ini Ini anugerah dari Allah Ini Allah maha baik Ini semuanya Karena kebaikan Allah Gitu Lama-lama Setan akan cari jalan lain Enggak akan yuas wis lagi Dia akan menghindar Sampai kita menjadi orang Yang kalau kata guru saya Mukhlasin Apa arti mukhlasin Kalau mukhlasin Orang yang ikhlas Kalau mukhlasin Orang yang udah Gak ada bedanya Di mata dia Emas dengan batu Udah sama tuh Ketika ditaruh emas Dia senyum Dikasih batu juga dia Senyum Gak ada bedanya Antara batu dengan emas Mukhlas Maka setan udah gak bisa Ngegodain dia Gimana ngegodain Orang emas dan batu Sama di mata dia Tapi kalau emas Masih lebih berharga Daripada batu Cuman dia masih Berharap Ridho Allah Itu namanya mukhlas Kalau emas Lebih berharga Daripada batu Dan dia tidak lagi berharap Ridho Allah Itu udah gak mukhlas Ada orang yang ngeria Ada yang mukhlas Ada yang mukhlas Di mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Emas dan batu itu Udah sama Makanya setan Udah gak mau Ngegodain Nabi Muhammad Kecuali ada setan Yang masih Anak baru gitu Ngegodain Nabi Muhammad Kalau setan yang udah senior Udah tau Oh itu Muhammad Gak usah digodain deh Habis-habis ini Waktu lo Mending godain yang lain-lain Yang sahabat Tapi kalau yang baru-baru Kayak semangat gitu Wah gue mau godain orang nih Pas ngeliat Wah ini ada lagi sholat Digodain Nabi Muhammad Digodain Kan sia-sia ya Jadi kayak buang-buang Waktu gitu Dia godain Nabi Muhammad Begitu Nabi selesai sholat Dipegangin Digulung sama Nabi Digantung di tiang masjid Teriak-terak gitu Pas pagi-pagi Anak-anak Madinah Anak-anak kecil gitu Pergi sholat subuh Ngeliat ada bola tuh Mau diambil sama mereka Mau ditendang-tendang Kata Nabi jangan-jangan Udah ditendang-tendang Dia udah kesedaran Dikeroyok sama anak kecil Madinah gitu Bayangin jin di masa itu Jadi bola Terus ditendang-tendang sama anak Madinah Diambil sama Nabi Dilepas Terus dia lari Baru dia sadar sekarang Oh saya ternyata Salah godain Yang digoda adalah Rasulullah Salah-salah Kata teman-temannya Lo sih Gak ada yang nanya ke senior Ini teman-teman Artinya Memang gak bisa sekaligus Kadang memang kita kegeeran juga Dan saya ngerasa Kadang kegeeran Lagi doa Kayak kemarin misalnya Ya Allah saya doa Di dalam hijir ya Saya doa Ya Allah Kasih saya jalan Agar saya bisa Mengunjungi camp pengungsi di Suriah Saya pengen banget kesana gitu Pengen ngeliat langsung Mudah-mudahan dari situ Semangat untuk Berapa Bersosial Ngelakuin kegiatan Kemanusia itu Lebih kenceng lagi Pulang dari sana Gak lama kemudian Dapat jalan langsung Insya Allah April mau ke Camp pengungsi Misalnya Langsung ke GR Doa saya di hijabah ya Keren ya Yang muncul kayak gitu kan Gak Kita tolak nih Gimana nolaknya Sebetulnya sih Saya yang belum pantas Kesana Tapi Allah Pengen ngasih saya Ke jalan kebaikan Gitu Terus aja jadi gitu Lama-lama Hal-hal yang kayak gitu Gak akan mempengaruhi Keikhlasan kita lagi Terakhir teman-teman Balik lagi kepada awal Kalau kita ngeliat Ada orang dapat musibah Kita berhusnuzon Dengan cara Mudah-mudahan musibah ini Mengangkat derajat dia Kalau kita ngeliat Teman kita dapat nikmat Kita berhusnuzon Dengan mengatakan Dia memang pantas Mendapatkan nikmat itu Karena Allah Sayang sama dia Sebaliknya Kalau ke kita Dapat musibah Kita katakan Saya banyak dosa Makanya dikasih ujian Kayak gini Untuk menghapus dosa saya Kalau kita dapat nikmat Kita katakan Saya sebetulnya gak pantas Tapi Allah maha baik Sehingga Allah Memberikan kenikmatan ini Untuk saya Mudah-mudahan Dengan mindset Kayak gini Gak ada lagi Di antara kaum muslimin Saling menyalahkan Saling menghujat Saling mentahazir Saling menjudge Saling menghakimi Gak Kita fokus aja Beramal masing-masing Dan saling mendoakan Orang-orang lain Apalagi kepada pasangan Jangan sampai kita Ketika Kadang-kadang gunain Kartu as gitu ya Sebagai suami Istri misalnya Ngelakuin apa Terus ada masalah Tuh kan Makanya dengerin Kata-kata suami Kegeeran kan ya Mungkin bukan karena Kata-kata kita Dia dapat masalah Bisa aja Allah emang sayang sama dia Dia kasih masalah Supaya Allah Mengangkat derajat dia Jangan gampang Kegeeran Berharap yang baik Boleh Tapi merasa diri baik Berharap dengan merasa Berharap dengan merasa itu B Beda Mudah-mudahan ini bermanfaat Coba kita nanti renungkan lagi Surat Al-Mu'minun Ayat 60 tadi Itu poin dari kajian Kita malam ini Surat Al-Mu'minun Ayat 60 dan 61 Terakhir Marilah kita Sama-sama berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman Kata Nabi doa itu adalah Senjata orang Mu'min Artinya Kita kalau Dalam keadaan Terancam Doa kita lah yang menjadi senjata Bukan Apa Bukan pedang Bukan senjata api Doa Kenapa kita Kok doa selama ini Gak setajam Pedang atau samurai Ya mungkin Ditumpulkan oleh Karat-karat dosa Dan salah satu Karat dosa Yang menumpulkan Doa-doa kita apa Makanan yang Syubahat dan haram Jangan sampai Kita nuker Doa kita Dengan makanan Yang haram Mending kita lapar deh Terutama yang Senang jalan-jalan nih Kalau jalan misalnya Ke Bali Pastikan yang kita makan Itu halal food Yang jalan ke luar negeri Pastikan yang kita makan Itu halal Halal food Dan halal food itu Bukan hanya No pork No lard Bukan Kadang ayam juga Kalau disembelih Bukan dengan nama Allah Haram juga kan ya Jadi bukan hanya Lihat no pork No lard Berarti udah Halal Pastikan Karena jangan sampai Kita pas lagi Ada masalah Nanti di luar negeri Mungkin ketahan Di imigrasi Mungkin delay pesawat Atau mungkin Saya pernah tuh Dari New Zealand Delay di New Zealand Akhirnya sampai Di Malaysia Masihnya telat Sedangkan Connecting flight Flightnya Cuma sebentar Itu bahaya Nah pas sampai di Malaysia Kita lari-lari Alhamdulillah Masih ditunggu Sudah last call Sudah panggilan terakhir Bayangin Kalau misalnya Doa kita Tidak diijabah Sama Allah Itu bisa banget Ada kasus Yang delay Sudah gitu Connecting flightnya Ke lewat Flightnya sudah terbang Dan kita Tertahan di bandara Luar negeri Dan harus beli tiket baru Kenapa Doanya tidak diijabah Untuk diri sendiri ya Bukan untuk orang lain Dan kadang-kadang Ada kasus kayak gitu Makanya jangan pernah Menukar doa kita Dengan Hanya sebentar Makanan Yang kita penasaran Pengen nicipin Makanan luar negeri Yang belum tentu halal Ini Poin penting Teman-teman Jadi saya gak ngomongin Viki Halal haram Lebih kepada efek Dari makanan yang haram Itu apa Kalau Vikinya Tanya kepada Ulama-ulama Viki Terima kasih telah menonton!